Oke, buat sahabat-sahabat penyampian ya Kali ini saya berkesempatan hadir ya di Flypower Indonesia ya Dari Indonesia mendunia ya Ini saya bersama dengan yang mempunyai judukan Smash 100 Watt Koh Haryanto Ardi Ini saya berkesempatan untuk mendapatkan tanda tangannya ya Nah, jadi nanti buat teman-teman ya Mau di giveaway tulis komentar di video ini ya Tanda tangan langsung dari Sang Master 100 Watt Smash 100 Watt julikannya ya Oke, dan kita lagi ya Oke, saya ucapkan ya Terima kasih kepada Haryanto Ardi Smash 100 Watt Terima kasih Watt Ini hadiah spesial ya Ini berupa kaos yang ditandatangin oleh Oh, Haryanto Ardi ya Pemilik Smash 100 Watt ya Itu untuk pembelian produk-produk Flypower ya Baik raket, sepatu, atau kaos, atau celana ya Itu akan periode tanggal 1 Februari Sampai tanggal 28 2020 Sampai tanggal 28 2020 Akan kita undi nanti di awal bulan Maret Ya, jadi bulan Maret langsung kita undi Siapa yang beruntung akan kita kasih kaos Ada tanda tangannya Koh Haryanto Smash 100 Watt ya Oke, langsung aja di order Untuk pembelajarannya dimana ya Di Cloud Champion di Tokopedia Ini kalau apa So, pilih aja ada di BB atau di VWR Atau di www.prochampion.id Ya, oke Thank you Halo, sahabat-sahabat Pro Champion ya Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Semoga kalian juga tidak bosan Berjumpa lagi dengan saya ya Bule di channel Pro Champion Ya, oke Buat teman-teman sahabat Pro Champion ya Terima kasih Masih setia Menemani saya disini ya Sampai sekarang ini ya Baru awal tahun 2022 ya Saya ucapkan banyak terima kasih Nah, bagi kalian ya Yang belum subscribe Silahkan subscribe channel Pro Champion ya Baru sekali dua kali mampir Menurut Anda cocok Bermanfaat video ini Kalian boleh subscribe terutama Sekali lagi di share ke teman-teman kalian Jadi, kita sama-sama merasakan ya Manfaat dari menonton channel Pro Champion ya Karena apa Pro Champion selalu menampilkan berita-berita terupdate ya Di dunia badminton Khususnya apa? Seputar raket badminton ya Oke, di video kali ini Saya ingin coba Menginfokan atau memberikan informasi kepada teman-teman atau sahabat Pro Champion ya Dimanapun kalian berada Seputar produk terbaru yang hadir di Pro Champion ya Jadi, ini ada produk raket ya Ini juga Mungkin saya belum pernah review ya Merek ini Tapi, di kali ini atau di kesempatan kali ini Saya akan coba mereview ya Buat teman-teman atau sahabat Pro Champion semua ya Biar kita sama-sama mengerti atau tahu ya Tentang spek sebuah raket yang mau saya review sekarang ini ya Raketnya apa sih? Penasaran? Ayo, langsung aja Nah, ini dia raketnya Langsung aja ya Ini ada hubungannya dengan kaos yang ada di depan saya ini nih Ini saya angkat ya Di sini ada kaos Warna hitam Di sini ada Seseorang yang lagi nyemes Nah, kemudian di sini ada semes 100 Watt Nah, mungkin teman-teman banyak yang tahu siapa pemilik julukan semes 100 Watt Dan mungkin juga ada sedikit yang belum tahu ya Siapa sih ini ya penjulukan semes 100 Watt ini Nah, ini adalah Haryanto Arby Ya Salah satu pemain tunggal Indonesia ya Haryanto Arby ya Oke Di review kali ini Ini ada hubungannya dengan raket yang mau saya review ya Raketnya apa? Yaitu Raket Flypower Ya Ini dia Raketnya apa? Langsung aja kita buka ya Ya, ini tasnya ya Tasnya ini 1R Ya, seperti ini Tasnya Nah, kemudian Kita buka Ini ada raketnya Dan kemudian ada kaos ya Jadi ini adalah produk Indonesia ya Yang mendunia Dari Indonesia Mendunia Oh my God Wow Ya, flypower Oke, ini ada kaosnya Kemudian ada tasnya Raketnya apa sih? Nah, ini dia Raketnya ini Raket seri Abinaya Ya Kita kenal atau kita tahu Kalau raket-raket flypower itu Dia apa Dia punya tipe ya Nah, itu Tentang Indonesia banget ya Nah, seperti ada kalimat sada Ya, kemudian ada yang lainnya juga Ini Sedikit saya mau coba review Yang seri atau tipenya ini Abinaya Ya Oke ya Kita langsung aja Mereview raket seri flypower Abinaya Ya Oke, langsung aja Buat sobat pro champion ya Biar nggak panjang lebar Kita langsung mulai Sedikit review tentang raket seri Abinaya Dari flypower ya Kita mulai dari endcapnya Bisa lihat disini ya teman-teman Untuk endcapnya ini Berlogo seperti Kibasan angin ya Ini kita lihat disini Ya Ada dua Kemudian untuk backgroundnya Ini berwarna silver Atau metallic ya Nah, ini Oke, kita lanjut Ke bagian gripnya Ya Kalau disini bisa kalian lihat Gripnya ini Ada tulisan flypowernya juga ya Kemudian disini ada Barcode Nah, ini barcode barang Atau barcode Raketnya ya Oke Kita lanjut ke bagian kunnya Atau segitiganya Nah, kalian bisa lihat disini ada Lambang atau gambar Orang lagi njemes Jadi ini ada tulisan Arby Nah, ini dia Yang kita sebut Namanya itu Haryanto Arby Jamping smashnya ya 100W Kekuatan smashnya Nah, ini ada hologram Hologram Kemudian ada tulisan flypower Oke Oke ya Kita lanjut lagi ke bagian shaft Atau batangnya Nah, kalian disini bisa dilihat Di batangnya ada motif batik ya Nah, ini buat motif batik ya Karena ini raket Indonesia banget ya Dari Indonesia mendunia ya Kemudian disini ada Quick Absolute Type Ya, jadi ini raket Dengan tipe bermain speed Oke Oke ya, kita lanjut Nah, disini ada Desain ya Desain by flypower Indonesia Ya, jadi ini semua desain corak-corak raket Ya, dari corak batik Corak apanya itu semua dari flypower Indonesia Jadi Indonesia dari Indonesia mendunia Ya, kemudian lanjut Ini ada berat Weight Ya, beratnya itu kisaran 80 sampai dengan 86 gram ya Oke Kemudian Panjang Nah, ini panjang Racket Dari batang sampai ke shaftnya Atau ke headnya ya Kepalanya itu 675 mm Jadi ini raket termasuk 10 mm lebih panjang Dibanding raket-raket yang standarnya Ya Sudah 10 atau 100 cm ya Kemudian lanjut Balance-nya Atau balance point-nya Disini 285 sampai 295 mm Ya, jadi kisaran Kisaran antara 285 sampai 295 Kemudian untuk shaft batangnya ya Shaft batangnya ini Fleksibel ini masuk ke arah stiff Atau kaku Ya Kemudian kita lanjut Tencent atau tarikannya Disini bisa ditarik sampai 24 sampai dengan 30 lbs Oke, buat Tencent nanti langsung kita tes ya Pakai mesin Yang biasa saya pakai Ya Oke Kita lanjut lagi ya Ke bagian atas Atau bagian T-join Ya Kalian bisa lihat disini T-joinnya ada logo flypowernya Nah, raket ini sudah terbilang bagus Karena apa? Nah, kalian bisa lihat disini Untuk mata itiknya ya Mata itiknya dekat T-join ini Sudah menggunakan mata itik yang menyambung Atau berbentuk huruf U Jadi ini seperti Layaknya raket-raket Seri Made in Taiwan ya Seperti ini Oke Nah, kalian bisa lihat juga disini Untuk motif awan Atau motif batik Terdapat juga pada Kepalanya ya Warna Tosca-nya Kemudian ini ada warna oranye Nah, kemudian disini ada Speed Blade Raket Frame Raket ini Berbentuk Kalau sebelah ini Berbentuk heksagon Atau heksagonal Berbentuk segi 6 Kenapa berbentuk segi 6? Kalian bisa lihat disini ya Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi raket ini berbentuk heksagon Atau segi 6 Dan yang lebih hebatnya lagi Untuk bagian sisi ini Ini berbentuk pipih atau tipis Jadi layaknya pedang Jadi buat kalian Menggunakan dilapain itu Saat main itu Dia bisa membelah angin Walaupun dia berbentuk heksagon Dan kemudian Untuk framenya Kepalanya ini Dia sudah berbentuk slim Slim Jadi mungkin ini sesuai Dengan tipe raket ini ya Quick Absorb Type Jadi untuk tipe Bermain-main speed Atau bermain dengan kecepatan Oke Kita lanjut lagi Ke bagian atas Nah disini kalian bisa lihat Kepalanya ini Atau framenya ini Berbentuk hampir Isometrik Dan untuk grometnya Mata itiknya ini Berjumlah 72 gromet Atau mata itik Oke teman-teman Sudah mengetahui Spesifikasi dari raket Seri A Binaya Dari Flypower Dari Indonesia Mendunia Oke Langsung aja yuk Disini saya mau sebutin harganya Kita harganya Dari harga 799 ribu Kita kasih diskon 10% Jadi Kisaran 719 ribu 100 rupiah Kalian bisa belinya Dimana Di Tokopedia Bukalapak Sopi Lazada Di BliBli Di VW Atau di www.prochampion.id Dan sekali lagi Di aplikasi terbaru kita Di aplikasi TikTok Shop Kalian juga bisa Langsung order Oke Dapatnya apa aja sih Oke Kita langsung aja sebutin Dapat raket Satu batang Seri A Binaya Kemudian Tasnya Ini dia Tasnya 1R Kemudian Ada kaos Kaos Flypower Dapat Senar Dari Flypower Yaitu serinya FP65 Titanium Dan tebalnya itu 0,68 Millie Kita kasih bonus lagi Karena dari Flypower Tidak ada gripnya Kita kasih grip Ini dia Gripnya Kalian bisa pilih Bisa grip bulat Atau grip anduk Terserah Kemudian Kita kasih lagi Plus pasang senar Juga kita pasang logo Jadi semuanya sudah komplit Paketannya dengan harga 719.100 Rupiah Oke Setelah ini Kita langsung aja Ke mesin Presenter Scan Untuk mengecek Reelnya Dari berat raket ini Dan BP Terakhir swing weightnya Jadi biar kita Sama-sama Tidak penasaran Dan kita juga Sama-sama tahu Berapa sih Reelnya Dari raket ini Yuk kita ke Mesin sebelah Ya oke Kita sudah berada Di sebelah Mesin Yonex Precision Scan Kita langsung aja Cek Keakurasian Dari raket ini Sesuai dengan Speknya Atau tidak Oke Kita langsung aja Tidak penasaran Kita langsung Posisinya Di angka 0 Semua Kita tinggal Taruh Ini Sebentar Oke Kita langsung Cari swing weightnya Dulu Nanti baru Kita review Tentang hasil Dari mesin ini Oke Kita sedikit Mereview Tentang hasil Dari mesin Precision Scan Kita lihat disini Untuk beratnya 82,7 Ini berarti Memang sesuai Dengan yang Tertulis pada Raketnya Kemudian Untuk BP 288 Ya Tadi disini Tertulis 285 Sampai dengan 295 Mili Memang Kalau BP Atau Balan Penyaitu Di Angka 200 Di bawah 290 Yaitu Termasuk Raketnya Termasuk Raket Headlight Raingan Kepala Jadi Memang Secara Spek Mesin Ini Memang Oke Cocok Akurat Rakyat Ini Didesain Atau Dibuat Untuk Tipe Bermain Speed Kecepatan Karena Sekali lagi Head Light Atau Ringan Oke Kemudian Kita lanjut Hasil Disini Adalah 84,9 Untuk Performa Swing Weight Jadi Mungkin Kalau Buat Kalian Karena Raket Ini Didesain Head Light Atau Ringan Di Kepalanya Jadi Untung Mungkin Buat Njemes Ini Agak Berkurang Powernya Karena Sekali lagi Didesain Untuk Tipe Bermain Cepat Atau Bermain Speed Tapi Buat Kalian Yang Tenaganya Oke No Problem Enak Oke Kemudian Ditambah Lagi Didukung Dengan Suft Ini Yang Kearah Itu Arah Stiff Atau Kaku Jadi Sangat Enak Dan Sangat Nyaman Sekali Untuk Bermain Speed Oke Setelah Ini Kita Lanjut Aja Ke Mesin Yang Di Belakang Saya Mesin Yonek Precision 90 Untuk Menguji Tarikan Dari Raket Ini Disini Saya Mau Tarik 29 LBS Pake Senarnya Senar Bawaannya Yaitu FP65 Titanium Yuk Kita Kesana Oke Biar Kita Enggak Penasaran Langsung Aja Kita Tes Tarik Raket Seri Abinaya Dari Flypower Senarnya Juga Langsung Kita Pake Senar Bawahnya Senar Flypower Atau FP65 Titanium Saya Disini Mau Tarik 29 LBS Oke Kita Langsung Tarik Yuk Oke Ini Rakyatnya Sudah Selesai Saya Tarik Tarikan 29 LBS Oke Sebelum Saya Lanjut Untuk Mengetes Sound Dan Pantulannya Nah Ini Juga Ada Raket Satu Lagi Ini Pesanan Dari Mas Adi Badminton Glacis Ini Senarnya Pake Senar BG65 Titanium Dia Juga Minta Tarikan 29 LBS Jadi Disini Mau Langsung Saya Tarik Sama Sama 29 Dan Nanti Akhir Kita Cek Sound Bagaimana Untuk Tarikan BG65 Titanium Dan Satu Lagi Pake FP65 Titanium Dari Flypower Oke Kita Tarik Dulu Yang Punya Mas Adi Dari Badminton Glacis Oke Nah Ini Sudah Selesai Saya Tarik Dua Duanya Sudah Selesai Saya Tarik Ini Pake Senarnya FP65 Titanium Sedangkan Ini Pesanan Dari Mas Adi Badminton Glacis Senara Pake Yonek BG65 Titanium Sama Sama Tarikan 29 LBS Sekarang Kita Tes Dulu Suaranya Ini Yang Pake Senar FP66 Titanium Senar Flypower Oke Sekarang Kita Tes Yang Pake Yonek BG65 Titanium Juga Oke Gimana Menurut kalian Ya Oke Mungkin Kalau Menurut saya Untuk Sound 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 Itu Terdengar Lebih Garing Untuk Senar Yang FP66 Titanium Dari Flypower Kenapa Dia bisa Suaranya Garing Ya Mungkin Kenapa Satu Ketebalan Senar Ya Untuk Senar Flypower Itu Ketebalan 0,68 Millie Sedangkan Untuk Senar Yonek Itu Ketebalannya 0,70 Millie Jadi Ada Selisih Ya Antara 0,02 Millie Jadi Kenapa Disini Senar FP66 Titanium Suaranya Terdengar Lebih Agak Garing Dibanding Yang Yonek BG65 Titanium Oke Setelah ini Kita Kedepan Untuk Mengetes Pantulan Dari Racket Ini Yuk Kita Kedepan Oke Tadi Kalian Sudah Dengarkan Sound Dari Kedua Racket Ini Senar BG65 Dengan FP65 Titanium Sekarang Saya Mau Tes Pantulannya Nah Disini Saya Mau Tes Pantulan Biasa Saya Pakai Koknya Kok Procem 400 Atau Procem Biru Jadi Buat Teman-teman Atau Procem Pn Yang Sudah Menggunakan Kok Procem 400 Ini Atau Procem Biru Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Karena Sudah Memakai Kok Dari Procem Nah Ini Dia Koknya Koknya Bisa Kalian Lihat Disini Ini Kita Pakainya Bulu Lokal Kemudian Untuk Koknya Jika Kalian Bisa Lihat Putih Bersih Dan Untuk Lem-leman Juga Rapi Jadi Sangat Kuat Untuk Bermain Di Lapangan Oke Kita Langsung Aja Untuk Mengetes Raket Disini Disini Mau Tes Pertama Yang Pakai Senar BG65 Titanium Dari Yonek Ini Dia Senarnya Ya Saya Mau Tes Dulu Pantulannya Ya Pakai Koknya Ini Oke Nah Untuk Pantulannya Ya Untuk Pantulan Raket Abinaya Ini Senaran 29 LBM Senarnya Pakai BG66 Pakai Senarnya BG65 Titanium Yonek Ya Untuk Pantulannya Kalian Mesti Tambah Sedikit Power Atau Tenaga Ya Karena Untuk Senar Yonek Ini Memiliki Ketebalan 0,70 Milli Jadi Buat Teman-teman Atau Sahabat Pro Champion Kalau Tenaganya Kurang Ya Kalian Saya Sarankan Jangan Menggunakan Senar Pakai Yang Tebal Atau 0,70 Terlalu Tebal Kalian Bisa Pakai Kesaran 0,66 Atau 0,68 Milli Ya Tapi Kalau Buat Awet Senar Ini Termasuk Senarnya Awet Kenapa Sekali lagi Dengan Terbanyak 0,70 Milli Oke Sekarang Sekarang Saya Mau Tes Menggunakan Senar FP65 Titanium Dari Flypower Kita Tes Pantulannya Untuk Senar Fp 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 65 Titanium Ini Suaranya Lebih Ada Suara Trick Nya Oke Lagi Kenapa Tebalnya Hanya 0,68 Milli Jadi Buat Pantulan Juga Enak Suaranya Dapat Kemudian Untuk Racket Kita Bicara Untuk Racket Racket Ini Saya Bilang Sesuai Dengan Tipe Atau Gaya Saya Bermain Jadi Racket Ini Headlight Jadi Saya Lebih Enak Atau Lebih Nyaman Maka Ini Karena Headlight Cuman Buat Njemes Kita Memang Butuh Tambah Sedikit Tenaga Untuk Power Njemes Karena Racket Ini Headlight Oke Mungkin Cukup Sekian Saya Review Racket Dari Flypower Yaitu Serinya Atau Tipenya Abinaya Yang Hadir Di Pro Champion Oke Di depan Tadi Sempat Kalian Lihat Di depan Ada Kaos Ini Dia Ini Adalah Kaos Spesial Kenapa Saya Bilang Kaos Ini Spesial Karena Apa Kaos Ini Ditandatangani Langsung Oleh Haryanto Arby Salah Satu Pemilik Dari Flypower Ini Dia Tandatangannya Dan Ini Akan Saya Berikan Buat Kalian Atau Saya Kasihkan Giveaway Kepada Teman Teman Tapi Ada Syarat Syarat Syaratnya Dan Ketentuan Berlaku Syaratnya Apa Syaratnya Itu Kalian Selama Bulan Februari 2022 Khusus Pembelanjaan Produk Khususnya Produk Flypower Baik Racket Kaos Ataupun Sepatu Ataupun Kok Di Pro Champion Itu Akan Kita Undi Dan Pemenangnya Akan Kita Umumkan Nanti Di Awal Bulan Maret Tahun 2022 Ya Ada Dua Pemenang Atau Dua Kesempatan Untuk Mendapatkan Hadiah Kaos Special Edition Ini Karena Ada Tanda Tangan Pemain Kita Yaitu Hari Yanto RB Ya Oke Yang Pertama Ya Itu Nanti Akan Kita Undi Dalam Pembelanjaan Atau Pembelian Di Pro Champion Produk Produk Dari Flypower Boleh Kaos Tas Raket Celana Ataupun Kok Itu Untuk Hadiah Kaos Ini Dan Untuk Satu Kaos Lagi Ini Langsung Spesial Langsung Ditandangani Oleh Arianto RB Dan Ini Ada Khususus Jadi Buat Kalian Nanti Yang Memvideokan Pembelanjaan Kalian Atau Unboxing Setelah Kalian Berbelanja Produk Produk Flypower Di Pro Champion Sampai Tempat Atau Sampai Terima Kalian Terima Kalian Unboxing Kalian Videokan Dan Masukkan Ke Instagram Dengan Hashtag Unboxing Pro Champion Dan Nanti Bagi Kalian Yang Videonya Menurut Tim Kreatif Kita Pro Champion Kita Anggap Menarik Atau Bagus Akan Kita Pilih Salah Satu Untuk Mendapatkan Kaos Special Edition Ini Dan Kalian Mesti Tag Juga IG Dari Fly Power Ya Itu Dia Oke Jadi Itu Saja Sarat Dan Ketentuannya Untuk Mendapatkan Kaos Special Edition Dari Haryanto RB Dan Sekali Lagi Bagi Bagi Kalian Nanti Yang Beruntung Atau Kalian Yang Berhasil Mendapatkan Hadiah Dari Pro Champion Nah Kalian Bisa Langsung Hubungi Kontak Kita Di mana Kontak VWA Di 0818 79 2066 Dan Satu Lagi Ada Di 0812 83 13 5 2 88 Ada Di bawah Sini Jadi Kalian Bisa Hubungi Nomor WA Kita Di bawah Sini Oke Mungkin Cukup Sekian Saja Saya Review Sedikit Tentang Racket Terbaru Yang Ada Di Pro Champion Yaitu Abinaya Dari Flypower Kemudian Kita Terima Kasih Karena Sudah Disponsori Oleh Flypower Untuk Mendapatkan Hadiah Giveaway Ini Nanti Bagi Kalian Yang Beruntung Mungkin Berjumpa Lagi Dengan Saya Di Lain Waktu Di Episode Yang Datang Baik Di Review Produk Terbaru Khususnya Racket Badminton Oke Terima kasih Sampai 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 Sampai